Oke kembali dari channel kita, disini ada Tesla Model 3 Sebelumnya Model S udah ya Model 3 ini dia seperti ini nih Output tenaganya nih, dia 470 dolarus power Torsinya 350 Nm 0-100 3,1 detik Karena tarikan mobil ini terlalu mantap Untuk disini dia headlamp Sudah full LED ya, dengan sun LED juga tadi Di bawah situ dia ada Corner sensor Dan ini Depan ini bagasi Jadi ini bukan mesin lagi Karena Tesla ini udah full electric ya Untuk bagasi sini ada untuk toolkitnya Sama sini ada untuk Toolkit sama dongkraknya ya lengkap Bagasinya juga udah hidrolik Dan tentunya gak usah pake perdam bagasi mah Seperti ini Misalnya sih futuristik banget ya ini mobil Untuk velg dia seperti ini velgnya Dia pake Bener-bener nutup banget ya Kelaknya hitam doff Pake ban miselin dia Profil bannya Profil bannya 23545ZR18 18 inci Disini dia Entah apa ini Ini spion disini dia Dan ini dia Pintunya frameless ya Jadi kalo kaca dibuka ini bener-bener Gimana gitu Dan door handle itu cara bukanya tuh ya Begini Tarik deh Ini layout out rimnya Layout rim sendiri dia Ini power window nya disini ya Dia auto Disini ada untuk Untuk window lock ya Order lock sih ini tepatnya Dan disini dia bahannya soft touch Untuk disini dia soft touch juga Warna kulit hitam Disitu dia door pocket sama cup holder Nih desain pintu framelessnya dia kayak gini Seperti itu Dan di bawah situ ada silvet Pertuliskan model 3 Ini jok pengaturan udah elektrik ya Lengkap Dengan lumbar support disini Ini gak nyalin fast jadi gelap ya Karena saya mau ngetes juga Untuk transmisi tentunya otomatik ya Membeli listrik itu Dan disini ternyata bahannya Blue draw nih Alcantara Sweat sih Nah Disini dia ada aksen wood panel Hitam doff dia Maksudnya Wood panel nya tuh aksennya doff Salah ngomong lagi kan Aduh Aduh Nah Setirnya dia kayak gini Model 3 palang Sudah dilapis kulit juga Dan ini fungsinya ini untuk Audio string switch Karena ini Nih Audio string switch Karena tuh liat tuh Nah makin gede kan Dan ini fungsinya Apa nih Ada yang tau Ntar saya Ntar tulis komen ya Disini dia ada untuk saklar wiper ya Sini Saklar lampu sen Dan ini transmisi ini Dia letaknya disini nih Kolom setir Dan ini airbag Tentunya juga Lengkap lah ya Tentunya airbagnya Sampai pilar Pengaturan setir Pengaturan setir Entah dimana ini Aduh Aduh Setir pengaturan Tuasnya Tuasnya kok Tentunya kok gak ada ya Gak ketemu deh tuasnya Jadi belakangan aja itu mah Nah Inti dari mobil Tesla ini Pasti review head unit Dia kayak gini Dia tau individual door warning Sama sini ada untuk buka Bagasi depan belakang Sunroof Dan ini sisa baterai Dan ini ketahuan Sisa tanggup Berjalan berapa kilometer lagi Dan ini kamera 360 Tampilannya disini Ini untuk pengaturan kendaraan Ini kendaraan ya Ini termasuk untuk steering Ini headlamp juga bisa Auto headlamp Ini untuk auto folding Window lock dari sini Ini display brightness Bisa diatur juga ya Maksudnya Nah Jadi untuk service Semua tuh serba ada disini Jadi Aduh Kayaknya pusing nih nih Buat ngebahas di mobil Jam digital Sama sini ada untuk Atau temperatur Ini ketahuan gak ada sinyal Ini mobil Dan Tuh Tau kan ya disini Buat buka pintunya Dan untuk Untuk cemah hiburan Disini dia ada Untuk navigasi Disini AC ini Rear front defogger Tuh Semuanya ada disini Dan disini dia ada Heater seat Dia 3 level Ada untuk viper Sama disini ada untuk Kamera ya Kamera 360 nya Semuanya tampil Dari sini Dan ini untuk pengaturan Suhu Sama speed fan Nah Ini semua tampilan Pengaturan AC Dari sini semua Terserah mau ke Arah semburan kemana Ini untuk speed fan nya Sama disini ada Untuk mati atau apa Ini ada untuk mode dock ya Biar Lewan peliharaan dalam kita Itu tetap dapat udara Dan ini Mungkin gak bisa saya bahas Satu-satu Mungkin videonya bisa Panjang banget kali ya Disini dia ada Tempat penyimpanan Ini apa ya Nah ini ternyata tempat penyimpanan dia Dalam ini tempat penyimpanan nya Ada cup holder 2 Dan ini aksesnya itu hitam glossy Amrace disini ada Bahan rudrunya Dia besar juga Amrace nya Nih Joknya dia Kulit warna hitam Dan ini Bahan kulitnya bagus banget Seat belt dia pake Ada cover nya ya Hand grip di atas ini Udah gak punya hand grip Dan di atas ini ada panoramic Dan disitu dia ada lampu Sun visor sini dia Ada kacanya sama lampu Model magnet ya dia Sistemnya Ada lampu baca disini Sama ada untuk Tombol hazard Itu letaknya disini ya Unik di atas gitu dia Sama ini untuk tombol SOS Ini tombol darurat Spion tengah auto dimming Sun visor sini dia Model magnet Dia ada lampunya Untuk disini dia Aksan wood panel doffnya ya Di bawah sini dia Laci Laci Tua stuk bukanya Dimana ya Oke Gak usah kita pikirin deh Ayo kita ke belakang aja Belakang aja kayak gini Belakang itu dia Kayak gini Kayak gini Disini dia ada Core window nya dia Dan desain kaca frameless belakang Lalu dia kayak gini Dan model 3 ini sedan ya Disini untuk kunci ya Ini dia banyak Disini blue drew Ada door pocket di bawah situ Dan ini banyak kulit Atas ini juga soft touch Duduk di belakang Namanya juga Bu tesla lah ya Dia lega nih dia Ada sebi pocket Betul lengkap dua-duanya Dan disini ada Disini ada Disini ada Disini ada Disini ada Disini penumpang belakang Dan ini kenceng loh ini Retrace dia Dapet dua adjustable Dua fix maksudnya Di post ini dia ada Ada armrest ya Dengan Carpolder 2 Jadi Tolong maafkan DRC ya Kalau misalnya Salah ngomong Disitu dia Ini ya Panoramiknya besar banget Dan ini nyambung Sampai kaca belakang Tapi yang bagian sini Dibikin lebih gelap Biar gak silo Ini Leor dashboardnya Tadi sebiap pocket Lengkap dua-duanya Udah gak punya hand grip ya Di mobil Oke Lihat belakang Rem belakang Cakram ya tentunya Untuk bagasi Nah dia seperti ini nih Terus top lampnya dia LED bar Sama lampu send LED Di bawah situ Ada Corner sensor Sama ada reflektor Di bawah Nah Disitu dia Paket pengecasannya ya Disitu dia ada Paket pengecasannya Nah Nah untuk Paling cepet Katanya pengecasannya 4 jam Ini ya Bagasi dia kayak gini Dia di bawah situ Ada kotak penyimpan rahasia Dan ini bagasi Masih luas Sampai ke dalam lagi sana Ada kotak penyimpanan juga Disitu ya Dan bisa di charge Di rumah ya Juga Disini ada Reefoger Dan untuk bagasi Dia Manual ya Tidak pour back door Ini desain dari belakangnya Oke Tadi dia door handle-nya tuh Yang model kayak gini Tadi ini desain kaca frameless-nya Dan ciri kaca frameless Dia kalau bisa ditutup Dia udah nutup Kalau dibuka Dia ngebuka sendiri Dan ini Leo dashboard dari depan Ini Leo dashboard dari depan Oke Kalau diserah kata-kata di musim tanpa lupa Feedbacknya deskripsi Dan ternyata ini adalah Sandefender Dadah Ini unit dipajang di IMS G-Expo Kemayoran Tanggal 15 sampai 25 April 2021 Dadah Dadah